Halo teman-teman tani semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di channel vlog pertanian pada kesempatan hari ini saya akan mengupdate tanaman cabai saya yaitu cabai merah keriting dengan jenis bibit tok air twist 42 nah ini cabai saya sudah berumur 40 hari setelah pindah tanam kondisinya sudah seperti ini teman-teman kemarin sempat terkena penyakit berjak daun dan alhamdulillah sudah sembuh total teman-teman juga bisa melihat pengobatan saya pas cabai terkena berjak daun ada di video sebelumnya obat apa saja yang saya gunakan dan dosisnya berapa teman-teman bisa lihat di video sebelumnya di channel ini nah setelah cabai saya terkena berjak daun itu di umur 30 harian itu cabai saya terkena kutu kebul yang mengakibatkan pucuk daunnya itu kuning ya jadi biasanya orang menyebut itu dengan virus gemini tadi saya sudah melakukan pengobatan teman-teman tapi saya tidak bisa memvideokan karena saya sendirian jadi nanti saya akan memperlihatkan pesticida apa saja yang saya gunakan di video ini dan dosisnya apa saja yang pertama tadi saya menggunakan obat dengan merek degang integrit yaitu obat untuk mengatasi kutu kebul nah jadi teman-teman kenapa bisa terjadi kuning itu karena memang saya amati itu karena efek kutu kebul ya karena kalau dari lahan saya sudah uci coba itu setelah ada tanaman yang kuning saya ganti dengan yang baru itu sembuh jadi mungkin untuk lahannya itu gak ngaruh tapi memang karena terkena kutu kebul di daerah saya itu memang lagi musim kutu kebul jadi hampir semua petani yang lagi menanam cabai itu di umur-umur 30 harian sedang terkena virus gemini atau yang disebabkan oleh kutu kebul jadi pucuknya itu menguning dan keriting nah keriting itu biasanya terjadi karena adanya serangan hamatrip ya nah saya juga meroling obat atau pesticidanya dengan 3 bahan aktif yang berbeda yang pertama merek degang konvidor ekstra dari Bayer itu bahan aktifnya imida kloropit yang kedua saya menggunakan demolis dengan bahan aktif abamektin dan yang terakhir tadi saya gunakan integrit jadi saya meroling 3 pesticida itu teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan perolingan pesticida karena memang tanaman sabai saya itu alhamdulillah tidak terlalu parah terkena kutu kebulnya ini seperti ini nah ini teman-teman ini menguning seperti ini nah ini nah nanti saya akan kasih lihat cabai yang kena trip dan sudah mulai sembuh ini teman-teman contohnya ini habis terkena trip dan insyaallah ini akan sembuh nah ini teman-teman terkena virus gemini atau serangan efek kutu kebul nah di umur 40 hari ini cabai saya sudah pecah batang ya kalau tempat saya mengajakkan batangnya sudah mulai pecah seperti ini nah ini ini umur 40 hari setelah pindah tanam kembali lagi untuk pengobatan tadi saya menggunakan yang pertama insecticida dengan merdegang integrit dari corteva memang lumayan mahal harganya disini sekitar harga 140 ribu 140 ribu untuk 50 gram yang kedua saya menggunakan ZPT untuk merangsang pertumbuhan tunasnya terus yang ketiga saya menggunakan fungisida dan ditambah dengan perkat karena saya memang fokus untuk mengatasi kutu kebul nah teman-teman juga bisa meroling dengan insecticida yang lain seperti tadi yang sudah saya katakan yaitu bisa dengan konvidor ekstra dengan bahan aktifnya imidacloropid bisa juga dengan diamolis dengan bahan aktif abamectin dan itu saya terakhir menggunakan integrit kalau integrit itu sudah tergolong obat yang dosisnya tinggi jadi diatasnya diamolis jadi nanti kita lihat bagaimana perkembangannya apakah apakah masih menular atau bisa berhenti untuk sudah kuning seperti ini memang sangat sulit disembuhkan ya teman-teman jadi memang setahu saya belum ada obat untuk menyembuhkan kalau yang sudah kuning seperti ini jadi memang kita hanya bisa melakukan pencegahan ini kalau seperti ini nih sudah susah disembuhkan kalau saya biasanya saya caput dan saya ganti dengan yang baru tapi kalau umur-umur sudah 40 harian seperti ini memang susah untuk mengganti karena nanti jadinya akan ketinggalan dengan yang lain ya jadi ya sebisa mungkin dipertahankan syukur-syukur bisa menyembuhkan seperti teman-teman kondisinya seperti itu teman-teman sudah dipasang lanjaran ini sebagai contoh saya menanam dua batang dan yang satu sehat ini dan yang satu terkena kutu kebul kuning seperti itu nah teman-teman salah satu cara untuk mengantisipasi cabai kita terkena kutu kebul yaitu dengan cara menyemprot tanaman inangnya yaitu seperti rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman cabai contohnya seperti itu limanya disini sebagai petani itu ketika kita menyemprot tanaman inang si kutu kebul itu setelah tanaman inangnya mati jadi kutu kebul itu akan pindah ke tanaman cabai kita jadi kita sebagai petani juga juga bingung tanaman inang kita semprot dengan menggunakan herbisida tapi setelah itu setelah tanaman inang atau rumah ibaratnya rumah si kutu kebul itu mati dia akan pindah ke tanaman cabai kita contohnya itu seperti tanaman cabai saya kemarin saya menyemprot rumput yang ada di sekitaran cabai saya tapi setelah rumputnya mati kutu kebul itu pindah di tanaman cabai saya jadi serangan itu kemarin parahnya ketika saya setelah menyemprot rumputnya menggunakan herbisida dan pencegahan yang lain dengan melakukan tanam serentak melakukan penanaman cabai secara serentak untuk menghindari kutu kebul tapi pada kenyataannya saya menanam cabai ini di tempat yang di sekitaran saya itu tidak ada yang menanam cabai terutama cabai yang sudah tua ya teman-teman tetap saja terkena kutu kebul jadi memang sangat sulit untuk mengatasi kutu kebul apalagi yang sudah sampai pucuknya kuning hampir 90% atau 100% itu memang tidak bisa disembuhkan kita hanya bisa melakukan pencegahan kalau teman-teman petani semua ada solusi atau pertanyaan untuk mengatasi kutu kebul bisa langsung komentar di bawah kita belajar bersama-sama karena memang kutu kebul ini memang hama yang sangat merugikan petani kalau saya sendiri itu lebih baik mengatasi keriting kena trip 70% bisa disembuhkan tapi untuk kuning seperti ini memang sangat susah disembuhkan malah tidak bisa disembuhkan kita hanya bisa melakukan pencegahan agar tidak menyebar ke tanaman yang lain seperti dulu teman-teman video dari saya untuk update perkembangan cabai dari channel vlog pertanian jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share ke teman-teman petani semua agar kita bisa belajar bersama tentang pertanian cabai kalau ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar kita belajar tani bersama-sama semoga menjadi berkah buat kita semua amin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh